hai 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 assalamualaikum teman yuk rutinitas di pagi hari untuk hari ini aku tuh enggak begitu banyak aktivitasnya pun ya jadi aktivitas aku untuk hari ini tuh dikerjakan sama suami aku karena hari Sabtu ini kan suami aku libur terus hari ini tuh kan hari pertama aku datang bulan dunia jadi itu rasanya itu saat banget gitu loh pun kalau di tempat aku tuh namanya telepon dan rasanya itu sampai semua badan aku tuh sakit semua kayak sampai lemes gitu loh jadi untuk mandiin anak aku tadi itu suami aku pun ya setelah selesai mandiin anak aku terus itu langsung nganterin anak aku yang SMP ke sekolah tadi juga udah dibuatin nasi goreng sama suami aku terus anak aku tuh yang yang namanya Gima itu udah sarapan terus dilanjutin berangkat sekolah dan untuk anakku yang kedua kan masih belum belum berangkat sekolah ya bun mohon maafin ngomongnya itu masih blepotan jadi anaknya itu ikut sama kakaknya gitu loh jadi karena aku di rumah itu kan munggu suami aku pulang sama anak aku pulang jadi aku terlihatnya itu kan banyak cucian pun ya udah nggak tahan gitu loh bun padahal aslinya itu lemes banget bun ya mau ngerjain apa-apa itu kayak lemes banget tapi karena suami kan lagi nganterin anak aku terus itu aku lihat cucian yang kotor perawatan yang kotor itu kan banyak banget gitu loh bun jadi aku tuh kayak risih gitu ya untuk lihatnya jadi aku cuci-cuci dulu untuk perabotan perabotannya sambil nunggu suami aku pulang gitu bun ya jadi aku kerjakan aku sabun-sabun aja untuk semuanya terus ini aku lanjutin aku gilas-gilas lagi bun ya aku lep dulu untuk sebelahnya jadi biar bisa aku pakai buat tempat yang udah bersih yang udah aku cuci ini aku taruh sipun gitu loh bun ini aku gilas-gilas ada gelas ada cobek juga tadi kan ngulek untuk bumbu nasi gorengnya gitu loh bun jadi malah tambah banyak ini setelah selesai bun ya aku langsung aja taruh di angkring aku dan aku lanjutin kan untuk sikat-sikat untuk wastafelnya dan ini suami aku tuh dateng pun ya katanya kok dicuci gitu ya ya aku bilang aja pun aku tuh udah risih banget gitu loh kalau enggak aku cuci jadi aku cuci dulu sama sekalian untuk wastafelnya itu aku bersihkan ya bun ya jadi biar nggak kelihatan kotor gitu loh apalagi kalau aku cuci perabotan itu bun ya biasa untuk sebelah-sebelahnya itu kan apa ya kayak kotor gitu bun ya kena busa-busanya gitu harus dilap-lap sampai bersih terus suami aku tuh bun ya mau ceplokin telur buat sarapan ke anakku yang kedua yang namanya Rafa jadi biar Rafa itu sarapan sama telur bun ya karena untuk hari ini tuh bun ya aku nggak masakin sayur sob ataupun sayur bening apalagi kemarin itu kan masih jadi sisanya itu kan banyak gitu loh bun apalagi kalau sayuran kan nggak bisa diangetin dan ketambahan badan aku tuh yang kurang enak banget jadi untuk hari ini tuh aku nggak masak-masak bun ya yang masak-masak itu suami aku gitu loh bun tapi nanti yang racikin bumbu itu tetap aku ya bun karena suami aku kan nggak 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 bisa untuk ngerecep bumbu ini suami aku bikin ceplok telur untuk Rafa ya jadi biar anaknya sarapan setelah selesai ini suami aku tuh boleh balik dulu untuk telurnya terus aku tata juga pun ya yang disini bukan kelihatan berantakan banget aku tuh dari sih banget gitu loh padahal sama suami aku udah disuruh jangan diberesin biar nanti suami aku aja yang beresin gitu ya tapi kalau di depan aku berantakan bun kayak gini tuh punya aku risih banget gitu loh walaupun enggak bersih-bersih amat ya udah aku coba untuk bersihkan aja bun ya ini ada kita bunuhin aku aku taruh dulu di atas ini juga ada kopi tadi itu ada apa aja yang di meja gitu bun ya jadi aku beresin satu persatu dan aku lanjutin bun ya aku lap-lap lagi untuk mejanya dan di sebelah sini tuh basah bun ya untuk basahnya itu karena kena ke tadi kan tepel kalau aku tuh aku taruh sini gitu loh bun kan beku jadi cairannya itu untuk sepatunya itu yang pingit-pingitnya tuh meleleh gitu loh menjadi ke meja dan ini aku lanjutin lagi bun ya aku taruh dulu di meja tadi aku juga ambilin piring untuk suami aku katanya kan buat tempatnya ceplok telur gitu loh jadi sekalian biar anaknya itu juga sarapan ini aku ambilin nasi dulu bun ya untuk anak aku tuh kalau sarapan enggak begitu banyak bun ya karena aku tuh juga susah banget untuk makannya padahal udah aku kasih ditabungin bun ya tapi masih aja untuk mami itu susah banget gitu loh dan ini karena di rumah itu bun ya hari ini kan hari Sabtu jadi ayah itu libur anaknya itu kalau ada ayah itu agak ngalem gitu lho bun jadi apa-apa itu selalu minta tolong ayahnya ya maklum lah bun ya kalau untuk ngalem ke maknya itu kan enggak bisa karena maknya itu kan kalau pagi banyak pekerjaan pun ya apalagi kalau dikau itu aduh udah ngerayak maknya itu ya jadi kalau ada ayahnya itu kayak ngalem gitu pun ya apa-apa minta tolong ayahnya papa minta tolong ayahnya padahal kalau ayahnya itu lagi kerja gitu pun ya di rumah sama aku itu apa-apa itu dikerjakan sendiri gitu loh jadi lebih mandiri untuk anaknya aku racikin dulu pun ya untuk bumbunya aku tuh mau masak nangkap mudah ya nanti aku kasih santan gitu loh tadi aku juga udah selesai untuk lap lap ini untuk bumbunya itu cuma bawang merah bawang putih ini juga ada cabai keriting aku cabai keritingnya itu pakai agak banyak gitu punya jadi biar nanti warnanya itu masih agak merahan gitu loh walaupun udah diangetin apalagi kalau masak TW itu punya kalau aku tuh menurut aku tuh itu lebih enak itu kalau udah diangetin gitu loh ini aku juga tambahin cabai rawitnya kalau untuk cabai rawitnya itu aku pakainya enggak terlalu banyak punya kan di rumah itu kan enggak suka pedes gitu loh kalau untuk aku jujur sih aku paling suka banget sama yang pedes-pedes tapi suami sama ibu aku tuh nggak suka jadi ya masaknya cabainya itu cuma sedikit aja ini aku cuci dulu ini biar Pak suami aja yang blender ya karena blender pilih-pilih pun kalau enggak pas gitu ya jadi enggak mau muter gitu loh jadi harus pas dulu dan ini karena suami aku yang blender ini jadi halus banget untuk bumbunya udah aku bilang stop stop eh malah kata Pak suami ini katanya malah kurang halus katanya padahal ini udah halus banget gitu loh ini langsung saja ya tadi Pak suami udah panasin teflon ini udah dicembrungin terus ini aku yang lanjutin pun ya ini aku cuci dulu untuk ikan terinya kalau aku sih yang enggak usah pakai air panas kalau menurut aku sih langsung di goreng aja karena kalau mau pakai air panas itu kan kayak kelamaan tapi kata Pak suami katanya itu minta pakai air panas direndam dulu gitu loh sama air panas jadi biar enggak alat katanya ya udah karena Pak suami yang mengerjain Pak suami yang masak jadi biar bersama Pak suami aja ya setelah direndam ini pun dia sama suami aku tuh langsung aja digoreng-goreng dan bumbunya itu juga udah manteng pun ya udah harum sama suami aku langsung aja dikasih air untuk takarannya tuh satu apa ya satu sewar kayak gini gitu loh pun dan mohon maaf pun ya untuk videonya itu kadang kayak goyang-goyang gitu loh karena aku ngambil videonya tuh aku nggak pakai tripod pun ini aku tuh aku lagi duduk lagi di hati suami jadi suami aku yang ngerjain semuanya gitu loh karena aku kan disuruh istirahat jadi aku yang ngerekam aja gitu ya dan ini suami aku juga masukin untuk nangka mudanya yang udah cair ya karena udah aku bekukan di kulkas aku aku taruh freezer dan tadi malam kan aku taruh di luar gitu loh ke suhu ruang jadikan udah apa ya udah mencair gitu bisa sama suami aku dimasukin dan diaduk-aduk ya nggak lupa juga untuk ikan terinya itu diaduk-aduk juga sama suami aku jadi biar garimnya itu merata ya biasa kalau pak suami yang masak semuanya itu ya agak perantakan gitu mohon maaf mohon maklum banget gitu pun ya karena yang masak itu kan suami aku ini sama suami aku tuh dikasih perbumbuan sambil tanya bumbunya itu apa aja gitu loh aku cuma bilangin itu dikasih garam gula sama rohiko dan aku juga kasih tau pun ya kalau untuk gulanya itu enggak usah banyak-banyak nanti kalau terlalu manis itu enggak enak gitu loh jadi kasih gulanya itu dikit aja nggak usah banyak-banyak ini sama suami aku juga dikasih garam sama rohiko pun ya ditabur-taburin aja dan kalau masak itu pun ya kalau melakukan aktivitas itu ya sambil tolak-tolak aku juga nggak tahu ya yang ditolak itu apaan dan enggak lupa juga untuk ikan terinya ini diboreng lagi di omseng-ongseng diaduk-aduk ya maksudnya biar nggak gosong terus kan suami aku tuh tanya pun ya mau ditaruh dimana ini ikan terinya kan udah mateng gitu loh aku bilang aja di mangkok yang tadi tapi ternyata mangkoknya itu udah ditaruh di wastafel gitu pun ya jadi sama suami aku dicuci dulu untuk mangkoknya baru dipakai kembali padahal kan pakai yang di angkring kan juga bisa ya tapi nggak papalah ngurangin cucian juga ini setelah ikan terinya itu mateng ini sama suami aku langsung aja ditaruh dimangkok pun ya nggak pakai serot aja pun ini langsung aja dipindah-pindah ini pakai sutil aku pun ya ini langsung dipanasin sama suami aku tadi kan sekalian pun ya aku ngerajik bumbu untuk kuasaan tenangkannya itu aku juga juga rajik juga untuk sambalnya karena ini bukanya itu juga susah gitu pun ya kata suami aku sih tangannya apa ya lunyu gitu kalau kata suami aku kalau bahasa Indonesia itu apa ya pun aku suka lupa gitu loh kadang kalau misi suaranya itu suka ngeblend kadang suka lupa-lupa gitu loh untuk bumbu sambalnya langsung aja dicembelumin sama suami aku pun ya untuk taruh blendernya itu ditaruh disini jadi mengganggu banget ya untuk pengambilan gambarnya jadi mohon maaf banget setelah selesai bunya ini langsung aja diaduk-aduk sama suami aku biar semuanya itu matengnya itu merata bunya dan mohon maaf banget bunya kalau aku misalkan isi suaranya itu kedengaran orang teriak-teriak gitu di depan itu ibu aku sama ponakan aku mohon maaf banget gitu bunya mungkin suaranya itu kedengaran sampai sini tadi itu udah ya belak-balik aku sekitun ya tapi ya namanya di depan itu kan banyak orang-orang lagi duduk-duduk gitu loh pun jadi mohon maaf banget semoga tidak terganggu ya dengan suara-suara sepeda motor ataupun suara-suara orang-orang yang teriak ya mohon maaf banget kalau untuk hari ini anak aku tuh lagi tidur pun ya waktu aku ngadip suara jadi masih aman enggak kedengaran suara anak aku gitu loh pun dan kembali lagi lagi ke videonya pun ya ini karena cuci itu juga udah banyak banget jadi suami aku yang cuci-cuci untuk peralatannya dan aku juga bantuin tadipun ya aku kasih garam gula sama Royco ini juga Pak suami tuh lagi apa ya tolak-tolak lagi karena sambil lihatin masakannya gitu loh takutnya itu kosong ya karena aku cuma duduk aja pun jujur aku cuma nungguin aja paling aku cuma kayak bantu-bantu apa yang misalkan suami aku nggak bisa aja gitu loh pun ini dilanjutin ya sama suami aku semuanya itu di sabun-sabun setelah selesai langsung aja dipindahin ke angkring aku setelah selesai ya tetap lanjut ya pun ya harus dilap-lap lagi walaupun tadi juga udah aku lap-lap ya tapi namanya kalau cuci perabotan yang kotor itu kan pasti busa-busanya itu kan kemana-mana gitu loh jadi tetap ya bun dilap-lap sama suami aku ini juga sambil tolak-tolek ke depan gitu pun ya mungkin lihat burungnya itu kan lagi di jemur di depan gitu loh jadi nanti takutnya mungkin kalau kabur gitu ya dilanjutin lagi pun ya sama suami aku ini itu ongseng-ongseng dulu untuk sambalnya karena bumbunya itu udah mateng tinggal dimasukin aja untuk ikan terinya tinggal di ongseng-ongseng aja pun ya untuk sambalnya ini sama suami aku tuh nggak dikasih air pun ya jadi cuma dikecilin untuk apinya terus dilanjut di ongseng-ongseng diaduk-aduk sampai semuanya itu kecampur rata ini sebenarnya lebih enak itu punya kalau ada petainya tapi karena di rumah itu nggak punya petai ya udah pakai ikan teri aja nggak ada temennya juga udah berani ya untuk ikan terinya ini dilanjut di ongseng-ongseng lagi sampai semuanya itu kecampur rata dan jangan lupa ya dicek koreksi rasa kalau misalkan udah pas tinggal dimatikan aja untuk kompornya masak uah nangka muda sama bikin sambal ikan teri jujur pun ya bikin makannya itu tambah lahap ya apalagi aku tuh yang lagi ngurangin makan-makan kayak gitu pun ya tambah mantep gitu loh jadi kayaknya mau dia itu lebih susah gitu loh bun dan ini diincip dulu sama suami aku kalau udah pas ini tinggal dimatikan ya dan suami aku yang lanjutin untuk masaknya karena ini juga udah siang jadi aku nganterin anak aku ke sekolah dulu bun ya karena sekolahnya itu nggak begitu jauh bun jadi kita jalan kaki aja dan juga lebih sehat kalau untuk jalan kaki bun ya biar pekerjaan di rumah di handle sama suami aku untuk masak sama bersih-bersihnya dan sampai sini dulu videonya yang suka video aku jangan lupa tekan tombol like yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe aku ah di dulu assalamualaikum warahmatullahi juhabarokatu bye 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 bye